bismillahirrahmanirrahim vario 125 angkatan pertama ngeregel roda belakang terasa getar ini salah satu penyebabnya lakar CVT nya ambrol ini sampai jatuh pelar bambunya selamat menikmati untuk penggantian bearing poli CVT ini kita sudah siapkan ini untuk bantalan bambunya bearing bantalan bambu kemudian ini bearing yang sebelah satunya kemudian untuk penggantiannya yang pertama adalah kita keluarkan dulu snap ring yang ada di dalam snap ring pengunci ring sebelum kita keluarkan snap ring karena tang snap ring nya ini tidak cukup ya tidak cukup menjangkau maka kita keluarkan dulu bearing bambu yang sudah rusak ini caranya adalah kita gunakan ini sebagai landasan nanti di bagian ini dan ini kita balik kita beri alas kayu kemudian nanti dari arah dari arah atas ini kita pakai besi untuk mengeluarkan bearing yang rusak tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah terlepas untuk bearingnya jadi bearingnya ini sudah pecah untuk bantalannya setelah kita keluarkan bantalan bambunya bantalan yang sebelah maka selanjutnya kita baru bisa mengambil snap ring yang ada di sebelah bawah ini snap ring ini snap ringnya kemudian kita ambil bearing yang satunya kemudian kita ambil bearing yang satunya urutan penggantian urutan penggantian bearing yang pertama kita ganti adalah bearing yang ini dulu ya bearing 6902 6902U ini untuk kode nomor bearingnya kita buka dan ini kita kasih tambahan grease dulu setelah kita kasih grease langsung saja kita pasang disini jadi jadi arah pemasangannya bagian yang terbuka ini menghadap ke bagian dalam dari as poli jadi untuk yang ada covernya ini menghadapnya keluar keluar sini jadi kita masukkan arahnya seperti ini pastikan lurus terlebih dahulu baru nanti kita masukkan selamat menikmati setelah terpasang bearingnya kita masukkan kembali snap cranknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah selamat menikmati dan langkah selanjutnya adalah kita masukkan bearing bambunya jadi untuk pemasangan bearing bambu ini yang ada tulisan ini menghadap keluar yang ada tulisan kode bearing ini kodenya ini menghadapnya keluar kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika memasukkan bearing ke dalam ini kita harus menggunakan material yang aman agar kondisi dari bearing ini tidak penyak karena terkena pukulan kalau terjadi penyak nanti akan berakibat mengalami perubahan bentuk sehingga bearing yang ada di bantalan bambu yang ada di dalam ini dia tidak bisa berputar dengan sempurna jadi kita harus menggunakan material yang aman atau tidak membuat bentuk bearing ini dia menjadi rusak kita pasang dulu jadi kita menggunakan PVC atau pralon ini adalah untuk menyambung pralon ukurannya sekitar setengah inci setengah inci ini pas sekali dengan diameter dari bearing ini jadi kita pakai media ini untuk melakukan pemukulan kita langsung saja tidak tidak di di jadi seperti ini dihitung untuk posisi senat ring dan bearingnya sudah terpasang jadi tetap aman ya bearingnya sama sekali tidak ada yang penyak masih utuh tidak ada yang penyak dan langsung saja kita rakit kembali pulinya dan kita gabungkan puli lawan pulinya kita masukkan dan kita pasang pin gate kemudian kita kasih pelumas kita kasih grease di alur dari pin gate nya ini kita ratakan seperti ini contohnya begitu juga nanti yang lain kita kasih grease semua setelah semua sudah selesai kita beri grease setelahnya kita tutup tinggal dorong dan sedikit kita putar sudah selesai tinggal kita bersihkan sisa-sisa grease nya kemudian kita pasang kampas ganda nya terima kasih dikasih